Halo, pada kesempatan kali ini saya dari tim Electron akan mendemokan cara menduplikasi kartu 125 kHz dengan Electron L125D01. Pertama-tama saya sudah siapkan kartu 125 kHz dan kartu duplikat T557. Oke, kita nyalakan alatnya. Langkah pertama kita read dulu kartu 125 kHz. Oke, berhasil. Dan langkah kedua kita read ke T557 kartu duplikat. Oke, berhasil. Dan untuk memastikan berhasil atau tidak nyal write itu, kita cek ulang lagi. Nah, ini berhasil di-read. Lalu write. Oke, ini berhasil write. Kalau sudah berhasil itu tandanya indikatornya kepas. Oke, kita... Mastikan Yang tidak berhasil. Nah, kalau yang tidak berhasil, indikatornya Pertahan di BUSHI. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.